Zodiac bakal beruntung di hari Rabu 27 Maret 2024 Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 Zodiac akan beruntung di hari Rabu 27 Maret 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan beruntung pada hari ini Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2 Dekartu Tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Bagi teman-teman Sagittarius ada 2 sisi keberuntungan yang kemungkinan besar bakal terjadi Yang pertama adalah kamu sudah mulai mampu untuk menumbuhkan sisi keberanian yang baik Yang ada dalam diri teman-teman Sagittarius Memang kamu menyadari ada beberapa kemungkinan perkara Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Tetapi dengan keberanian yang kamu terima, dengan keberanian yang kamu miliki Bagi teman-teman Sagittarius, kamu pun juga mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan baik Dan itu merupakan keberuntungan pertama Dan kemudian yang kedua, secara posisi rezeki Memang di hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 ini Ada beberapa indikasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Pengeluaran ini, pengeluaran itu, dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi beruntungnya, di hari Rabu ini, sampai nanti menjelang akhir ya Di tahun 2024, di bulan Maret Teman-teman Sagittarius juga masih merasakan Ada beberapa kecukupan-kecukupan rezeki yang baik Sehingga dengan munculnya kecukupan-kecukupan rezeki yang baik Tentu ini juga akan membawa dampak yang positif Dan akan membawa dampak yang bagus yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian juga memang kamu tetap bisa lebih selektif lagi Di dalam pengelolaan keuangan kamu Jadi saya rasa ini juga tidak terlalu menjadi perkara Dan juga tidak terlalu menjadi permasalahan yang harus dikhawatirkan secara berlebihan Dan kemudian Zodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Bagi teman-teman Capricorn, di hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 ini Memang bagi teman-teman Capricorn, kamu pun juga masih merasakan Adanya beberapa tekanan dan juga adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Jadi saya rasa bagi teman-teman Capricorn, kamu pun juga harus bersyukur Walaupun memang ada beberapa kemungkinan masalah Ada beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi setidaknya bagi teman-teman Capricorn, kemampuan penyelesaian masalah kamu luar biasa Dan penyelesaian masalah yang luar biasa bisa meminimalkan Yang mungkin belum menghilangkan, tapi meminimalkan Tekanan-tekanan yang ada di hari Rabu ini Dan yang kedua, memang soal rezeki tidak begitu bagus ya Karena di hari Rabu 27 Maret 2024 ini meskipun ada pemasukan Tapi pengeluaran kamu dua kali lipat lebih banyak Nah, oleh karena itu, disini saya juga menyampaikan Bagi teman-teman Capricorn untuk lebih waspada Untuk lebih berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu Saat ini sedang banyak keperluan, sedang banyak kebutuhan Di akhir bulan Maret 2024 Jadi, sebisa mungkin bagi teman-teman Capricorn untuk lebih waspada Untuk tetap lebih berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jadi, masih ada keberuntungan, tetapi juga ada beberapa hal yang harus diwaspadai Dan kemudian, sodiak yang ketiga adalah untuk teman-teman yang memiliki sodiak Pisces Nah, bagaimana dengan teman-teman yang memiliki sodiak Pisces Ada tiga keberuntungan yang akan dirasakan oleh teman-teman Pisces di hari Rabu 27 Maret 2024 ini Yang pertama adalah, kamu memiliki kepekaan terkait dengan beberapa masalah-masalah yang muncul Harus selalu diakui, bagi teman-teman yang memiliki sodiak Pisces Kamu sangat memiliki kepekaan yang baik terkait dengan apapun yang kamu hadapi Sehingga dengan kepekaan yang baik, tentunya juga akan membawa dampak keberuntungan di hari Rabu ini Dan yang kedua, bagi teman-teman yang memiliki sodiak Pisces Tetap bersyukur soal kondisi rezeki Walaupun memang ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi setidaknya, di hari Rabu ini, teman-teman Pisces masih bisa untuk memanage kondisi keuangan kamu dengan sebaik mungkin Jadi, saya rasa tidak perlu ada kekhawatiran di dalam posisi keuangan kamu Karena semuanya masih mampu dan juga masih bisa terkendali dengan positif Dan yang ketiga, kamu bisa untuk mengendalikan diri kamu dalam situasi lingkungan yang tidak begitu baik Memang ada beberapa lingkungan-lingkungan yang masih toksik bagi teman-teman Pisces Tapi, beruntungnya, teman-teman Pisces masih mampu untuk mengendalikan diri dengan baik Sehingga tidak perlu ada beberapa kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan bagi teman-teman Pisces Karena pada posisi saat ini, bagi teman-teman Pisces pun, kamu juga bisa untuk mendapatkan hal-hal yang bagus Dan juga bisa untuk mendapatkan beberapa hal positif yang ada dalam diri kamu secara menyeluruh Jadi, saya rasa tiga hal ini memang merupakan keberuntungan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Dan kemudian, Zodiac yang keempat adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dari kedua kartu ini, memang kamu pun juga sudah mulai berani untuk menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul Artinya, bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio, kamu sudah tidak lagi takut dengan beberapa fitnah yang muncul Tidak lagi takut dengan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi Dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Karena bagi teman-teman Scorpio, kamu pun juga sudah mulai memumpuk keberanian dari lama Artinya apa? Dari awal bulan Maret sampai dengan hari Rabu 27 Maret 2024 ini Kamu juga sudah mulai tahu gitu loh Apa saja yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu Dan yang kedua, secara posisi kerejekian, ada-ada saja Rezeki-rezeki yang baik yang bisa dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Jadi, saya rasa bagi teman-teman Scorpio, kamu juga tidak perlu takut dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Walaupun memang masih ada beberapa kemungkinan pengeluaran-pengeluaran yang muncul Tapi setidaknya bagi teman-teman Scorpio, kamu masih terus merasakan adanya rezeki-rezeki yang baik Dan secara pengendalian emosi dalam sisi asmara dan juga dalam beberapa hal yang lainnya Bagi teman-teman Scorpio masih oke-oke saja Masih aman-aman saja Tidak ada masalah-masalah yang harus ditakutkan secara berlebihan Semua dalam kondisi yang baik dan semua berada dalam kondisi yang sangat positif Dan bahkan bagi teman-teman Scorpio pun, kamu juga akan mendapatkan hal-hal yang positif Dan juga akan mendapatkan hal-hal yang baik pada hari Rabu ini Dan kemudian Zodiac yang kelima adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Saya rasa keberuntungan Libra di hari Rabu ini sampai dengan beberapa hari ke depan Didasari karena kesabaran yang dimiliki oleh teman-teman Libra Memang harus diakui Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra pada posisi saat ini saja Kamu pun juga merasakan adanya masalah ini, adanya masalah itu Dan juga adanya beberapa masalah-masalah yang lainnya Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Memang kamu pun juga harus ekstra waspada Dan juga harus ekstra berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara Dengan beberapa kemungkinan masalah yang kamu hadapi Tapi ya dengan kesabaran yang kamu punya Dengan kesabaran yang kamu miliki Tentu ini juga merupakan hal-hal yang baik Dan juga merupakan hal-hal yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian pada posisi yang terjadi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Rezeki kamu cukup seimbang Nah dengan adanya rezeki-rezeki yang seimbang Memang kamu pun juga akan bisa mendapatkan hal-hal yang baik Dan juga bisa untuk mendapatkan beberapa hal positif yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi pada posisi saat ini Kamu pun juga harus bisa untuk bersyukur Masih memiliki keseimbangan rezeki yang luar biasa Dan kemudian memang pada posisi yang lain Yang Libra juga cukup sabar Dan ini merupakan keberuntungan kamu Di hari Rabu 27 Maret 2024 Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Bagi teman-teman Aquarius Secara posisi keuangan Tetap bersyukur Kamu masih merasakan adanya situasi yang baik secara finansial Walaupun memang juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Perkara-perkara yang muncul Pengeluaran ini, pengeluaran itu Dan juga beberapa pengeluaran yang lainnya Tapi pada hari Rabu ini Setidaknya kamu cukup bersyukur Mampu menjaga stabilitas yang ada Di dalam posisi finansial kamu Jadi saya rasa ini juga merupakan hal-hal yang baik Ini juga merupakan hal-hal yang positif Yang terus dirasakan Hal-hal positif Yang terus bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga bersyukur Kamu berada dalam keadaan yang baik Dan juga berada dalam keadaan yang positif Yang ada di kehidupan kamu secara menyeluruh Dan kemudian pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan hal-hal yang baik yang ada Di posisi perasaan kamu Artinya masih ada Posisi perasaan yang cukup terjaga Nah dengan perasaan yang terjaga Tentu ini juga akan mengakibatkan Terjadinya hal-hal baik Di dalam kehidupan teman-teman Aquarius Jadi saya rasa inilah 6 Zodiac yang akan beruntung Di hari Rabu 27 Maret 2024 Nah resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan kehati-hatian Jaya Jaya Wijayanti Leput Dinepangastuti Joy Hadi Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya